Sebuah benda yang diakini sebagai drone mata-mata Cina ditemukan di laut Indonesia. Benda tersebut ditemukan di beberapa tempat di laut Indonesia oleh para nelayan. Ternyata ini penemuan ketiga kalinya drone mata-mata Cina di perairan Indonesia. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah pemerintah Cina secara diam-diam melakukan survei bawah laut untuk mematamatai perairan Indonesia. Setidaknya, ini ketiga kalinya drone bawa air buatan Cina ditemukan di perairan Indonesia. Pada Maret 2019, drone mata-mata Cina ditemukan oleh nelayan Indonesia di Kepulauan Riau. Sedangkan pada Januari 2020, benda yang sama juga ditemukan di Jawa Timur. Desember 2020, drone mata-mata Cina ditemukan di sekitar Kepulauan Selayar. Penemuan drone ini yang menjadi paling signifikan, karena saat ditemukan oleh nelayan, drone mata-mata itu masih menyala. Selain itu, ini juga pertama kalinya kita mendengar militer memberitahukan kepada publik telah mengamankan drone itu dan telah melakukan investigasi. Peneliti militer mengungkapkan drone mata-mata tersebut sebagai Chinese Sea Wing. Benda tersebut adalah pesawat layang bawa air yang dikembangkan oleh Institut Otomasi Shenyang di Akademi Ilmu Pengetahuan Cina. Drone tersebut dideskripsikan secara publik untuk melakukan pengumpulan data termasuk suhu air, silinitas, kekeruhan, dan tingkat oksigen. Selain itu, benda ini juga mengumpulkan informasi mengenai arus dan arah gerak yang dikirimkan secara real-time dan mengumpulkan data penting untuk merencanakan angkatan laut, khususnya operasi kapal selam. Drone tersebut tampaknya digunakan untuk memetakan rute kapal selam untuk masa mendatang. Hal ini mengingat bahwa drone mata-mata tersebut ditemukan jauh dari perairan Cina. Jika benda itu merupakan milik Cina, apakah mereka menggunakan untuk mengumpulkan intelijen atau survei ilegal? Namun, hingga saat ini pihak Cina sendiri belum berkomentar mengenai drone mata-mata yang ditemukan itu. Nah, itulah tiga drone mata-mata Cina yang ditemukan di perairan Indonesia. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton!